Apa itu di tangan kanan muwahih Musa? Allah tahu, Musa ini cinta sama tongkat ini. Seperti ini ya, cuma tongkat ya. Dijawab sama Musa, Hiya aso ya, ini tongkat saya. Atawa ka'u alaiha, saya bersandar kepada tongkat ini. Wa ahus subiha ala gunami, untuk bisa mengembala domba-domba saya. Waliyafiha ma'aribu uhra, dan saya punya hajat yang banyak dengan tongkat ini. Diperintahkan sama Allah Pak, alkiha ya Musa, Buangan, sampai hati kamu tidak punya kecenderungan, kecintaan kepada selain saya. Alkiha ya Musa, fa'alkoha, katanya Allah. Lalu dilempar sama Musa, karena nurut sama Allah subhanahu wa ta'ala, Fa'idahiyahayatun tas'ah, Ternyata tongkat yang dia cintai adalah sebuah ular, Yang dia tidak rasa. Begitulah kecenderungan hati dia. Jelek, itu ular itu. Sampai seorang murid itu tidak punya kecenderungan, Kecuali kepada ol. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Dari umur yang memang harus ditekankan dan memang betul-betul ada, Bagi seorang yang berkeinginan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah yang sungguh-sungguh, Dia harus menjaga adabnya kepada Allah dalam segala sesuatu. Dan membiasakan untuk mengagungkan terhadap segala sesuatu yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga kemuliaan di dalam segala sesuatu. Kalau dia tidak bisa, maka dia harus bersegera untuk taubat dan meminta ampun kepada ol. Orang mengaku ini tidak ada orang mengaku dosa terus. Sampai, kalau dipukul sama orang gini ya, Kalau orang minta maafnya sungguhan, Ya minta maaf saya salah tidak sengaja. Sampai memaafkan apa enggak? Memaafkan kalau sampai besar hati. Tetapi ya saya minta maaf. Gitu aja ngamuk. Sampai kira-kira tambah pekel apa enggak? Tidak usah minta maaf apa enggak kalau kayak gini modelnya. Orang itu kalau minta maaf, bukan astagfirullah. Astagfirullah itu lebih bangga badannya merasa mulia. Sampai, itu kalau minta maaf, ngakuwo. Hinao depan Allah subhanahu wa ta'ala. Minta maaf ya Allah, saya tidak kuat, bukan saya kepingin maksiat. Hawa nafsu terlalu menguasai diri saya, Sehingga saya tidak mampu untuk tidak bermaksiat. Tapi saya punya engkau ya Allah yang maha mengampuni taubat saya. Ngakuwo. Ngaku. Jangan merasa mulia di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa kalau badannya soleh kalau di depannya Allah subhanahu wa ta'ala. Soleh ini kan pandangan manusia kepada kita. Yang tidak tahu dengan aib-aib kita. Faham ya? Iya. Kita ini bukan soleh sekali lagi. Hanya orang yang ditutupi aibnya sehingga tampak baik di mata orang lain. Gitu saja. Seandainya dibuka ini, Maka mungkin tidak ada yang bisa menoleh kita lagi sudah. Kita ini hanya orang-orang jelek yang aibnya ditutup oleh Allah subhanahu. Ada yang tidak merasa dengan perkataan ini. Merasa masalah baik. Tidak ada yang baik kita ini. Faham ya? Makanya mulazamatu taubah itu matlub. Bangun malam. Untuk apa? Bukan untuk lihat sepak bola. Untuk sholat. Untuk sholat. Biasakan malam itu tidak melakukan hal-hal yang sifatnya makro. Tidur di awal waktu kalau tidak ada kegiatan yang tidak perlu. Tidur. Maksudnya apa? Supaya bangun tepat pada waktunya. Masalahnya daripada kita ini menghabiskan waktu ketika malam dengan hal-hal yang tidak perlu. Sehingga bangunnya subuh. Atau lewat subuhnya offset. Faham ya? Makanya ketika mau tidur. Allahumma aikidni fi ahab bi sa'ati ilik. Ya Allah bangunkan saya di waktu yang paling engkau cintai. Itu waktu tengah malam. Salah satu doa ketika kita hendak tidur. Ya Allah bangunkan saya di waktu yang paling engkau cintai. Faham ya? Oleh karena itu. Seandainya kita ini tidak mempunyai hukuman apa-apa dengan semua apa yang kita lakukan cukup. Tanda paling besar tadi dibiarkannya kita di dalam maksi. Itu tanda paling besar kalau Allah sudah tidak peduli lagi kepada kita. Karena kecenderungan hati kepada selain Allah itu adalah aib bagi orang-orang yang mempunyai keinginan untuk mendekatkan dirinya kepada all. Malam Jumat kemarin kita sudah terangkan kenapa orang-orang itu ya kalau dengar cerita-cerita ini dari para orang-orang yang soleh dari guru-guru kita yang kita melihat mata ini. Mereka itu bisa bersedekah segitu banyaknya, beribadah segitu banyaknya, menjaga badannya tidak bermaksud segitu hebatnya. Apa rahasia mereka? Mereka ini Pak, tahu kadar yang diminta. Sampai itu ibadah minta apa? Kalau minta Allah, mahal. Kalau orang sudah kepingin betul, berapa mahalnya? Nyawa, saya kasih yang penting riduhnya Allah. Berapa maharnya? Hartanya kau semuanya, saya kasih yang penting saya dapat riduhnya Allah. Faham? Sehingga tidak heran kalau mereka itu mengeluarkan uangnya semuanya. Karena apa? Dia begitu memberikan umpan yang kecil untuk dapat ikan yang lebih besar. Kecil. Kalau itu dapatnya ikan besar. Mereka tidak mau. Nanggung-nanggung dalam segala sesuatu. Oleh karena itu ya, lihat ya bagaimana kecenderungan hati itu aib dalam segala sesuatu. Dulu ada cerita tentang Nabi Allah Musa ya. Ketika berbicara dengan Allah SWT. Tahu Allah SWT, kalau Musa ini punya kesenangan dengan tongkat itu. Ada kebahagiaan. Ya, karena membantu sekali kepada Nabi Allah Musa. Ditanya sama Allah SWT. Amatilka biyaminika ya Musa. Apa itu di tangan kanan muwahim Musa ya? Allah tahu, Musa ini cinta sama tongkat ini. Sepila ya, cuma tongkat ya. Kalau bagi kita sepila. Tapi kecenderungan hati jelek. Dijawab sama Musa. Hiya asoya. Ini tongkat saya. Atawa ka'u alaiha. Saya bersandar kepada tongkat ini. Wahus subiha ala gunami. Untuk bisa mengembala domba-domba saya. Waliyafiha ma'aribu uhro. Dan saya punya hajat yang banyak dengan tongkat ini. Ya. Ya. Lalu diperintahkan sama Allah Pak. Al-Qiha ya Musa. Buangan. Sampai hati kamu tidak punya kecenderungan kecintaan kepada selain saya. Al-Qiha ya Musa. Lempar. Fa'alkoha. Katanya Allah. Lalu dilempar sama Musa. Karena nurut sama Allah SWT. Fa'idahiyahayatun tas'ah. Ternyata tongkat yang dia cintai adalah sebuah ular. Yang dia tidak rasa. Begitulah kecenderungan hati dia. Jelek. Itu ular itu. Sampai seorang murid itu tidak punya kecenderungan. Kecuali kepada ol. Apapun namanya walaupun hal yang sepilih itu tidak bagus. Disuruh lempar. Lempar. Fa'idahiyahayatun. Ditampakkan hakikatnya ketika seseorang cenderung hatinya kepada selain Allah. Ini loh hakikatnya. Ular itu. Tidak merasa kalian katanya. Ular. Yang berbahaya. Fa'alkoha. Fa'idahiyah. Hayyatun. Tas'ah. Falama farro'anha. Wakato'ayasahuminha. Lari. Oh ternyata yang saya senangi dulu itu ular. Ya. Putus asa dengan itu. Sudah. Dia sekarang kembali kepada Allah. Tidak mau lagi dekat sama tongkatnya. Ternyata kecintaan dia sama tongkatnya. Bahaya itu berbahaya bagi dia. Sebagai seorang hamba ketika mempunyai kecenderungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu sekarang. Bahayanya. Apa cenderungnya hati kepada selain Allah. Khutha walatahuf katanya Allah. Ambil sekarang. Jangan takut. Sa'niudhu hasirat al-ulah. Ketika sudah hatinya utuh untuk Allah. Tahu harga segala sesuatu. Maka dikembalikan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang tidak ada kecenderungan hatinya lagi kepada tongkatnya. Pakai sudah. Tidak apa-apa sekarang. Yang bahaya itu bukan tongkatnya. Tapi kecenderungan hatinya. Faham ya? Yang bahaya bukan tongkat. Yang bahaya bukan dunianya. Tapi kecenderungan hati sama dunia. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Loh bahasa mudanya bagaimana Habib ceritanya sama tongkat Musa ini? Seperti ini. Wahai orang yang kepengen dekat sama Allah. Ditanya sama Allah. Wamatilka biyaminika ayuhal fakir. Apa itu ditangankanmu wahai fakir. Wahai fakir orang yang butuh dengan Allah. Butuh dengan pemberian Allah. Butuh kepengen dekat sama Allah. Maka orang-orang yang ingin dekat sama Allah itu berkata apa? Hiya dunia ya. Ini adalah dunia saya. Harta saya. A'tamidu'aleha waakdibiha ma'aribi. Saya bersandar sama harta ini. Dan saya penuhi semua hajat-hajat saya dengan uang ini. Alkiha min yadik. Ayo lempar dari tanganmu. Fa'idahiyahayyatun. Kecenderungan hati kepada tersebut ternyata ular yang bisa berbahaya bagi orang yang memegangnya. Sudah. Fa'idahayisa minha wasta'na sabillah. Ketika putus asa sekarang tidak ada lagi kecenderungan. Hatinya utuh untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu nekmatnya utuh sama Allah setelah meninggalkan kecenderungan hatinya ini. Kalau masih cenderung kepada selain Allah bagaimana dia bisa mau nekmat sama Allah? Orang hatinya ada selain Allah. Bagaimana orang bisa nekmat hubungannya dengan Allah ketika hatinya ada di dalam hatinya selain daripada all? Tidak bisa. Ayo buangkan dulu itu. Nah ketika dibuang yang dulu hati cinta sama ini sekarang dia mustadnis billah. Enak duduknya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada kenikmatan di dalam hubungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu Allah bahwa hatinya tidak ada kecenderungan lagi kepada dunia lagi. Sekarang ambil dunia itu karena dunia sekarang tidak membuat kamu mudorot lagi. Karena Allah tahu yang mudorot bukan dunianya tapi kecenderungan hatinya. Apa? Yang mudorot bukan dunia. Bukan nominalnya yang mudorot. Tapi kecintaan hati kepada dunia itulah yang berbahaya. Faham ya? Bukan dunianya. Mobil tidak mudorot rumah, uang tidak mudorot. Tapi kecintaan kepada, kecenderungan hati kepada dunia itulah yang buat mudorot. Faham ya? Li'annaka la ta'huduha billah la binafsika wallahu'alam. Sekarang kau ambil uang itu karena Allah dengan Allah bukan dengan hawa nafsumu lagi sudah. Tahu sekarang harganya dunia ketika dia merasakan nekmat. Orang yang belum tahu rasanya nekmat dekat sama Allah, dia akan mencintai segala sesuatu. Karena tidak pernah merasakan. Tapi kalau sudah pernah merasakan nekmatnya dekat kepada Allah, dia siap mengorbankan segala sesuatu. Yang penting nekmat kedekatan itu tidak diambil darinya. Ketika dia merasakan nekmatnya dekat kepada Allah, dia siap mengorbankan segala sesuatu. Yang penting kenikmatan dekat kepada Allah itu tidak diambil dari Allah. Tidak diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling mahal. Apapun murah bagi dia. Sehingga mudah sekali mereka itu berkorban apapun untuk menjaga nekmat yang Allah berikan kepadanya ketika bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perkataan mereka, orang-orang soleh ini. Kalau orang surga, di surganya merasakan apa yang kita rasakan ketika kiamul lel, berarti penduduk surga itu dalam kenikmatan yang sangat luar biasa. Apa lebih enak daripada surga? Ya lebih enak. Maksudnya, ya enggak. Seandainya di surga itu cuma sifatnya makanan, minuman, kerajaan. Seenak-enaknya makanan itu hanya bisa dirasakan oleh lidah. Sampai mulut apa terasa enaknya makanan? Enggak sudah. Lewat kok enak itu. Ada yang lebih daripada itu? Enggak kan? Makanan seenak-enaknya cuma terasa ketika di muh. Ketika di perut apa terasa? Dada. Kalau di dunia tinggal penyakitnya, iya. Iya, menda? Penyakitnya iya. Sampai beli mobil harga 10 miliar. 22 miliar, 100 miliar misalkan. Yang enak apanya? Pantat sama gegernya. Ada yang lebih, lah. Cuma ngenakan apa? Pantat sama geger. Enak, empuk katanya. Enggak kerasa apa apa saya enak ini. Tapi kayak jalan di atas air. Mau harga 100 triliun pun yang enak, cuma pantat sama geger. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada, ya sudah itu. Sampaian buat rumah mewah seperti istana. Yang enak apa? Mata sampean cuma. Menikmati pemandangan rumah yang mewah. Ada yang lain, tah? Ada? Ada, ada. Ya sudah itu. Sehingga kalau di surga cuma begitu-begitu saja, berarti mereka enak bagus nekmatnya. Mereka tidak merasakan apa yang mereka merasakan apa? Nekmat rawhani. Yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera yang dimiliki oleh orang-orang biasa ini. Kalau begitu saja, makan, minum, rumah mewah, itu musarik diantara muslim dan kafir. Sama saja kita ini. Orang kafir juga punya rumah mewah, punya mobil mewah. Apa bedanya kita sama mereka? Tetapi kenikmatan ini tidak bisa dimiliki kecuali orang-orang yang kuat imannya kepada Allah SWT. Yang tidak bisa dikatakan bagaimana enaknya, tidak bisa kecuali orang-orang yang merasakannya. Makanya mereka bilang, kalau di surga merasakan apa yang kita rasakan, berarti orang surga itu dalam kenikmatan yang sebenarnya. Tidak kau pengen yang seperti ini. Kau pengennya gitu-gitu, tak? Hah? Makanan, minuman, rumah mewah, ya, mobil mewah, gitu, tak sudah? Ya Allah. Sama berarti muslim sama kafir kalau kayak gini. Tidak ada beda? Tidak ada bedanya. Semoga diberikan paham ya. Hati-hati, condongnya hati itu bahaya. Condongnya hati itu bahaya. Bukan dunianya yang bahaya, tapi condongnya hatinya. Setelah sambian kenal sama Allah, kecondongan itu bahaya. Paham ya? Semoga kita diberikan paham oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Terima kasih. Selamat menakmati.